Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sehat semua kan Kita sudah masuk materi berikutnya Yaitu tentang inventarisasi Serana dan perasaan Perhatikan baik-baik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Berikutnya misalkan tampilkan Aplikasi inventarisasi Suatu sekolah Perhatikan baik-baik Ini adalah tampilan dari aplikasi inventaris Sekolah Jadi langkah yang pertama sebelum kita menggunakan Aplikasi ini adalah kita klik login terlebih dahulu Dan kita masukkan Passwordnya yang pertama defaultnya adalah admin Jadi awal ketika Anda membeli Passwordnya adalah admin seperti ini Kemudian kita klik login Jadi username dan password sama kita klik login Maka akan tampil semua menu-menu yang akan digunakan pada software Nah yang pertama adalah utilitas Terdapat identitas sekolah Kita bisa memasukkan data identitas sekolah di sini Silahkan masukkan nama sekolahnya Kalau terjadi perubahan silahkan mengubah Seperti ini ubah Kemudian cari yang mana yang berubah Kemudian cari logonya Seperti ini Kemudian simpan Seperti itu Dan langkah berikutnya Terdapat menu data group Digunakan untuk mengatur group yang boleh mengakses program Jadi ini kita bisa mengatur Contoh Misalnya di sini adalah TU Kemudian TU Dan kita simpan Kemudian di sini kita tampilkan TU Kemudian tampilkan menu Jadi Ini adalah menu-menu yang boleh diakses oleh grup TU Kemudian kita pilih Mana yang boleh dan tidak boleh Dengan menghilangkan tanda cetang Kalau semua boleh berarti kita langsung simpan Akses Atau misalnya ini tidak boleh dibuat oleh TU Kita simpan akses Oke Seperti itu Kemudian kita keluar Kemudian kita masukkan data user Kita masukkan nama TU-nya tadi Tambah Grupnya adalah TU Contoh Misalnya adalah ISA Kemudian pas sebenarnya sama Saya buat Oke Untuk memudahkan saja Seperti itu Kemudian kita bisa cek lagi Login Menggunakan nama ISA Oke Oke Disini tidak akan tampil Ini adalah seperti tadi Kemudian kita klik login admin tadi Untuk ke awal Oke Kemudian kita klik login Akan tampil lagi menu Kemudian di menu data barang Terdapat master barang Ini digunakan untuk masukkan Semua jenis barang yang ada di sekolah Kursi, laptop, meja Saya ambil lagi Misalnya disini adalah papan tulis Papan tulis Papan tulis Oke Kita klik simpan Seperti ini Oke Kemudian disini terdapat Data satuan barang Disini terdapat buah Biji, meter Kemudian disini terdapat lagi unit Satuan-satuan Kalau ada satuan yang lain Silahkan anda klik tambah Kemudian masukkan disini Itu Kemudian berikutnya Terdapat lokasi barang Nah ini lokasi barang Misalnya jenis adalah kelas Kemudian ruang guru Ruang OKS Ini kita harus detail Kelas misalnya adalah Oke Disini kelas akan saya ubah Misalnya kelas 10 Oke Kelas 10 Seperti ini Kemudian saya simpan Oke Saya masukkan lagi Tambah Kelas 11 Oke Kemudian disini keterangan sama Kelas 11 Kemudian saya simpan Ini boleh anda isi keterangan dengan yang lain Terserah Misalnya kelas 10 Kelas 11 Kemudian ruang guru Ruang UKS Dan seterusnya Silahkan masukkan semua lokasi Untuk penyimpanan barang yang ada di sekolah Kemudian berikutnya Terdapat Input pengadaan Disini input pengadaan Kita masukkan input pengadaan Contoh Di kelas 10 Kita masukkan tambah Kelas 10 Kode barang Misalnya P 0 1 Kita masukkan untuk jenis Bapan tulis Oke Satuannya adalah Buah Atau Unit Kemudian depresiasi Depresi adalah penurunan Nilai barang dalam bulan Contoh Papan tulis ini akan terjadi penurunan harga Sebanyak 10.000 rupiah Selama Papan tulis itu akan berumur selama 36 bulan Berarti disini Nilainya adalah 360.000 Dan kita klik simpan Seperti ini Oke Nah ini adalah barang yang ada di kelas 10 Kalau disini tambah kita cari kelas yang lain Di kelas 11 Kelas ruang guru Nah ini boleh Kita tambahkan sesuai dengan ruang Contoh misalnya di ruang kelas 11 Kita tambahkan tadi Kode barang adalah P Oke 11 Oke saya kasih 0 0 1 Barangnya adalah kursi Satuannya adalah unit Depresiasinya misalnya adalah 15.000 Oke Perkiraan waktunya adalah 20 bulan Kemudian harga barangnya Saya masukkan 300.000 Oke Kita klik simpan Nah ini barang yang ada di Kelas 11 Oke Kemudian kita bisa cetak barcode Untuk barang Klik cetak Oke Disini Kemudian Saya pilih kelas 10 Contoh Ini adalah contoh dari barcode Oke saya minimis Karena video ini menggunakan resolusi yang lebih kecil Seperti ini Ada laptop Kelas 10 Kursi Kemudian pepan tulis Kita bisa cetak barcode Kemudian Kita bisa cetak Kelas 11 Contohnya tadi ini Papan tulis Kita bisa cetak barcode Sama Oke Kemudian langkah berikutnya adalah Setelah Kita bisa cetak barcode Disini terdapat Proses open name Proses open name ini dilakukan untuk Pengecekan suatu barang Apakah barang tersebut ada Dalam kondisi baik atau tidak Contoh Kita akan open name Tambah Misalnya yang di kelas 11 Kita cek Seperti ini Kita open name pada tanggal ini Kemudian kita cek Baik sedang atau rusak Seperti itu Kemudian langkah berikutnya Terdapat Mutasi lokasi Kalau terjadi perpindahan barang Maka bisa kita pindahkan Contoh Lokasi kelas 10 Akan kita pindahkan Ke lokasi kelas 11 Yang akan kita pindahkan adalah Kursi Ini kita pindahkan ke sana Kemudian kita cek Di proses mutasi Oke Berarti Yang di kelas 11 sekarang Ada isinya Nah ini sudah berpindah Barangnya dari Kelas 10 ke kelas 11 Oke Langkah berikutnya adalah Terdapat hitung depresiasi Ini digunakan untuk Cetak hitung depresiasi Contoh Di kelas 11 Saya akan menghitung Berapa nilai papan tulis Yang ada sekarang Ini saya akan ubah dulu Tanggalnya Oke Ini saya akan majukan Ke bulan Misalnya Oktober Oke Saya akan hitung Di sini Saya akan hitung Oke Berhitungan berhasil Kemudian ini saya kembalikan lagi Kita keluar Untuk menghitung nilai depresiasi Kemudian ini adalah Barang non aktif Kita bisa menonaktifkan barang Contoh Misalnya ini laptop Kenapa barang tidak aktif Diganti hilang atau lain-lain Mending kita klik Non aktif Seperti itu Nah setelah selesai Kemudian kita bisa cetak Cek laporan Laporan barang Kita lihat laporan barang Semua barang Kita cetak Seperti ini Nah ini hasil cetaknya Akan tampil Seperti ini Laporan data barang Laptop Kode barang Lokasinya ada di sini Satuan biji Kemudian seperti ini Kemudian kalau kita lihat Per barang Kursi Kita cetak per barang Jadi kursi itu ada Dimana saja Kemudian per lokasi Kita cetak Cek per lokasi Ini di kelas 10 Terdapat nama barangnya apa Kodenya apa Kita cek di sini Oke Nah berikutnya Mungkin kita cek Untuk kelas 11 Contoh Di sini terdapat Seperti ini Oke Nah langkah berikutnya Terdapat menu dari Pengadaan Nah pengadaan Mulai tanggal Oke Saya cek Oke Mulai tanggal 1 Agustus Kita refresh Terdapat pengadaan Seperti ini Kita cek Nah ini laptop Kita letakkan Dimana laptopnya Oke Contoh Di sini Laptopnya Untuk kode barang ini Satuan biji Lokasi ruang guru Tanggal pengadaan Harganya sekian Kode barang Kemudian lokasi Tanggal pengadaan Harganya sekian Seperti itu Nah kemudian Terdapat menu dari Open name Laporan open name Untuk semua barang Oke Saya akan isi Mulai tanggal 1 Agustus Saya refresh Terdapat open name Kita cetak Jadi ini pengadaan open name Atau pengajakan barang Kondisi baik-baik Kemudian Kita bisa cek Per lokasi Sama Kemudian langkah berikutnya Adalah Depresiasi Nah ini laporan depresiasi Kita bisa cetak Untuk semua Cetak Nah ini adalah Laporan depresiasi Pada bulan Januari Jadi kode barang laptop Ruang guru Depresiasinya 100 ribu per bulan Harganya 4 juta Setelah 5 bulan Harganya setinggal Menjadi 3 juta setengah Pada bulan Oktober Terdapat pengecekan Untuk Beropan tulis Jadi kelas 11 Depresiasi 15 ribu Harganya 300 ribu Daurasi 1 Harganya sekarang Adalah 285 ribu Itu Kemudian langkah berikutnya Adalah Terdapat menu Laporan Barang non aktif Jadi kita lihat Barang yang sudah Tidak aktif lagi Untuk semua barang Di kursi Terdapat ini Kemudian kelas 11 Jadi untuk pilihan Semua Barang atau Per lokasi Klik cetak Untuk semua saja Itu Akan tampil Seperti ini Jadi untuk laporan Non aktif barang Terdapat laptop Kemudian kursi Dan seterusnya Ini adalah barang-barang Yang sudah tidak Digunakan lagi Itu Penjelasan dari software Tentang The Inventory Untuk pembelian Silahkan Jangan pernah ragu-ragu Untuk segera menghubungi 0819 3848 3780 Atau 0856 45678 031 Atau 0812 345 37788 Terima kasih